Paham ini dapat digunakan untuk mencerahkan dan mutikan kulit, membersihkan kulit, memudarkan flek-flek hitam dan menghilangkan Sediakan satu buah kentang Kemudian kita akan buang kulitnya Setelah ini kita akan haluskan kentangnya Setelah ini kita akan ambil jus kentangnya Oke, ini jus kentangnya Kemudian kita akan tambahkan dengan sabun mandi laks Kita panggut sini Masukkan sabun mandinya sini Kemudian kita aduk-adukkan bahan ini Setelah ini tambahkan dengan tepung beras Untuk ini saya akan tambahkan dengan 2 sendok makan tepung beras atau secukupnya Kita aduk-adukkan saja seperti ini Pastikan bahan-bahan tercampur rata Setelah bahan tercampur rata, Bunda Sista bisa menggunakannya Bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan dan mutikan kulit Membersihkan kulit Memudarkan plek-plek hitam dan menghilangkan bekas-bekas cerawat Untuk cara memakainya Oleskan saja merata pada seluruh kulit yang ingin dicerahkan Setelah ini sedikit digosok-gosokkan Oleskan saja merata Kemudian diamkan selama 5 menit Setelah itu bisa dibersihkan dengan air Oke, jadi untuk cara memakainya Misalnya ini kulit saya yang saya ingin putihkan Kosokkan saja seperti ini Kosokkan merata pada seluruh kulit yang ingin dicerahkan Bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan kulit seluruh tubuh Jadi dapat digunakan pada kulit wajah, kulit leher ataupun kulit tangan Oke, jadi seperti ini saja Kemudian diamkan 5 menit Setelah 5 menit kita bersihkan dengan air Jangan lupa lakukan perawatan ini setiap hari Untuk mendapatkan kulit yang putih bersih Bebas plek hitam Itu saja untuk tips hari ini Semoga bermanfaat untuk semuanya Sampai jumpa lagi di lain video Bye-bye